Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat Kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya Bab hidrolisis, hidrolisis garam ya Kalian bisa buka halaman 35, buku intan pariwara Kita belajar bersama Perhatikan tabel perubahan warna lakmus berikut Pasangan data yang tepat antara larutan garam dan perubahan warnanya pada kertas lakmus Oke guys, kita harus tahu dulu ya AL, CL3 itu sifatnya apa Kalian wajib hafal yang namanya asam kuat dan basa kuat ya Di sini AL itu adalah basa lemah CL itu adalah asam kuat Maka garam bersifat asam Yang kuat yang menentukan sifatnya Maka garam bersifat asam Asam itu adalah mengubah lakmus merah Tetap menjadi merah Biru harusnya jadi merah Ya, ini salah Next, kita masuk NH4 itu adalah basa lemah ya Berasal dari NH4OH SO4 itu adalah asam kuat Basa lemah, asam kuat Maka garam sifatnya asam Merah jadi biru No, salah ya Harusnya merah Eh, sorry, salah Harusnya merah tetap menjadi merah Next, kita masuk K plus dan CN min K plus itu adalah basa kuat Sisa basa kuat Sedangkan CN adalah asam zianida Itu adalah asam lemah Maka sifatnya adalah basa Merah jadi biru Betul Biru tetap biru Betul Oke Kita masuk ya Na plus CO3 2 min Na plus itu adalah basa kuat CO3 2 min itu adalah asam lemah Maka sifatnya basa Merah jadi biru Biru tetap biru Betul sekali Ya, jawabannya itu adalah 3 dan 4 Paham ya Kita masuk ke soal nomor 2 Senyawa garam berikut yang mengalami reaksi hidrolisis Seperti persamaan tersebut adalah Kita lihat saja ya Persamaan ini menghasilkan ohamin Kalau menghasilkan ohamin Maka kita cari yang garam sifatnya basa Ya, maka garam tersebut adalah Gabungan sisa basa kuat dan asam lemah Ya, oke NH4 itu adalah basa lemah S itu adalah asam lemah NH4 itu basa lemah BR itu adalah asam kuat NA itu basa kuat NO3 asam kuat NA itu basa kuat CLO itu asam lemah Oke Jawabannya adalah D BA itu golongan 2 Maka basa kuat Asam sulfat itu asam kuat juga Ya, paham ya guys Saya lanjutkan ke soal nomor 3 Diketahui harga KA atau KB Asam dan basa lemah Sebagai berikut Urutan derajat keasaman Atau pH Kelima garam tersebut Dari yang paling kecil Kalau yang dari paling kecil Maka kita cari yang paling asam ya Garam asam Lalu menuju basa Oke Ini adalah garam yang terhigrolisis Persifat asam Untuk poin 1 Karena ada basa lemah asam kuat Ini basa lemah asam kuat Ini berarti asam Ini adalah asam Kita lihat ya NA plus CL min Maka dia adalah garam netral Karena gabungan basa kuat Dengan asam kuat Otomatis pH nya 7 Lalu kita lihat K plus CN min K plus itu adalah basa kuat CN min itu adalah asam lemah Maka sifatnya basa NA plus itu adalah basa kuat CLO itu asam lemah Maka sifatnya basa Otomatis 4 dan 5 Itu gak boleh diurutan ke 1 Ya Maka ini salah 1 atau 2 itu diurutan pertama ya Karena dia bersifat asam Ya Sekarang kita akan menghitung ya Untuk poin ke 1 Yang bersifat asam Maka rumusnya adalah H plus sama dengan akar KW per KB Dikali dengan M plus Oke Akar 10 pangkat min 14 Dibagi dengan CH3 NH2 Itu KB nya adalah 3,7 Kali 10 pangkat min 4 Dikali konsentrasinya itu adalah 0,1 Konsentrasinya 0,1 semua ya Ini hilang Ini min 3 Ini hilang Sini min 11 ya Maka 1 per akar 3,7 Kali 10 pangkat min 5,5 Maka dari itu PH nya adalah 5,5 Min log akar 1 per 3,7 Ini untuk poin A ya Sekarang saya masuk untuk Poin A Poin 1 Poin 2 Ini juga bersifat asam ya NH4 CL Maka nanti H plus sama dengan akar KW Dibagi dengan KB nya ya KB nya adalah 1,8 Kali 10 pangkat min 5 Dikali dengan M plus nya Itu adalah 0,1 Hilang 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 Ini min 4 Hilang Hilang Ini min 10 Ya Maka 1 per akar 1,8 Kali 10 pangkat min 5 Sehingga PH nya itu adalah 5 Min log 1 per akar 1 per akar Kali 10 pangkat min 10 Dikali 10 pangkat min 1 Oke Ini hilang Ini min berapa Min 9 ya Ini hilang Sini 14 Sekarang 9 berapa Min 5 Ya maka 1 per akar 4,9 4,9 Kali 10 pangkat min 2,5 Ingat ini baru OH min nya Maka nanti POH Sama dengan 2,5 Min log 1 per akar 4,9 Maka nanti PH nya adalah 14 dikurangi POH ya 14 dikurangi 2,5 Min log 1 per akar 4,9 14 dikurangi 2,5 Itu adalah 1,5 Plus Log 1 per akar 4,9 Nah sekarang kita masuk Yang ke 5 ya Ih banyak banget ini Oke saya masuk ke 5 Ini adalah garam bersifat basah Maka rumusnya adalah OH min Sama dengan akar 10 pangkat min 14 Dibagi dengan KA nya 3,1 Kali 10 pangkat min 8 Dikali M nya Itu adalah 10 pangkat min 1 Ini hilang Ini adalah Min 7 Sini hilang Min 14 Dikurangi 7 Itu berapa deh Min 7 ya Nah makanya 1 per akar 3,1 Kali 10 pangkat Min 3,5 Maka nanti POH nya Itu adalah 3,5 Min log 1 per akar 3,1 Maka nanti PH nya 14 Dikurangi 3,5 Itu 10,5 ya 10,5 Plus Log 1 per Ini ya 3,1 Nah Yuk Kita bisa Simpulkan PH yang paling kecil Itu mana deh Kita lihat Kita lihat sebentar ya Ini Oke Berarti PH yang paling kecil Itu adalah 5 Min log Ya Maka Poin 2 Lebih kecil dari Ini Poin 1 Poin 1 Lebih kecil dari Poin 3 3 kan PH nya 7 Lebih kecil dari Kita lihat 11,5 Sama 10,5 Itu gede 11,5 ya Maka yang Selanjutnya adalah 5 Nah PH yang paling besar Itu adalah 4 Begitu ya Ya Semangat 2 1 3 5 4 Oke Jawabannya adalah C Besarnya H plus Yang berasal dari Asam kuat dan Basa lemah Oke Garam gabungan Asam kuat dengan Basa lemah Maka nanti Garam yang bersifat Asam Maka nanti Rumusnya adalah H plus Sama dengan Akar KW Per KB Dikali dengan M plus Maka nanti Besarnya H plus Itu berbanding Terbalik dengan KB kuadratnya Ya Jawabannya adalah B Berbanding terbalik dengan Akar kuadrat KB Oke Kita lanjut Nomor 5 Banyaknya garam CH3 COONA Yang harus Dilarurkan dalam 500 ml air Ya Diketahui Volumenya 500 ml Agar diperoleh Dengan pH 8,5 Mintanya pH-nya Itu adalah 8,5 Jika diketahui Ka-nya Adalah 1 x 10 Pakat Min 5 Saya akan cari MR-nya terlebih dahulu Ya Menggunakan Atong relatif ini Dik Ya MR-nya itu adalah 82 Ditanya Masa garamnya Ya Dik ya Nah Kita lihat CH3 COONA Itu terion Menjadi CH3 COO Min Dan Na Plus Maka ini Garam gabungan Apa mbak Dia Garam gabungan Asam lemah Dan Basah kuat Maka Garam bersifat Basah Maka Rumusnya OH-min Sama dengan Akar KW Per KA Dikali dengan M-min Nah Kalau misalkan pH-nya 8,5 Maka nanti POH-nya Itu adalah 14 Dikurangi pH 14 Kurangi 8,5 14 Dikurangi 8,5 Itu 5,5 Maka nanti OH-min Adalah 1 X 10 Pangkat Min 5,5 Saya Masukkan Ke Perhitungan 1 X 10 Pangkat Min 5,5 Sama Dengan KW Dibagi Dengan KA Dikali Dengan M-min Terlebih Dahulu Nanti M-min Ketemu Kedua Rua Saya Kuadratkan 1 X 10 Pangkat Min 5 5 Dikuadratkan Maka Menjadi 1 X 10 Pangkat Min 11 Dikalikan 1 X 10 Pangkat Min 5 Dibagi 1 X 10 Pangkat Min 14 Itu Sama Dengan M-min Oke 1 X 10 Pangkat Min 16 Dibagi 1 X 10 Pangkat Min 14 Itulah M-min M-min Ketemu Konsentrasi garamnya 10 Pangkat Min 2 M Dari konsentrasi garam ini nanti kita peroleh masa Rumusnya adalah gram Dibagi MR Dikali 1000 Dibagi dengan volume Dalam Bentuk Mili Ya 1 X 10 Pangkat Min 2 Gram Tidak Tahu MR 82 Dikalikan 1000 Dibagi 500 Soal Ada 1000 Bagi 500 Itu 2 82 Dibagi 2 Itu 41 Maka Nanti Gram 41 X 10 Pangkat Min 2 Atau 0,41 Jika sebanyak 1,12 Gram KUH Saya tuliskan KUH 1,12 Gram Ditambah dengan HCN 200 Mill 0,1 M Nah Berarti kita butuh Reaksinya ya Maka ini akan menghasilkan air Dan garam Cup CN Oke Maka kita butuh Mula-mula Reaksi Sisa Nah Ini mula-mulanya berapa Karena ada masa Maka nanti rumusnya adalah gram Dibagi dengan MR MRnya KUH Itu adalah 56 Ya Dik ya Maka ini 1,12 Dibagi 56 Itu 0,02 Mol Nah bagaimana rumusnya ini M Dikalikan V Maka 20 Tetapi 20 mili mol Maka saya jadikan mol ya 0,02 mol Lainnya Nah inilah ciri-ciri garam ya Dua-duanya tuh habis Habis Hanya bersisa garamnya 0,02 Begitu Oke HCN ini bersifat garam apa ya Dik Dia gabungan basah kuat Dan asam lemah Maka garam bersifat basah Rumusnya adalah OH- Sama dengan akar KW Dibagi Ka Dikali dengan M Min nya KW nya berapa 10 pangkat Min 14 Ka nya Di soal sudah ada nih Dik 10 pangkat Min 10 Nah kita mencari M Min ya Saya akan mencari Konsentrasi KCN dulu ya Rumusnya konsentrasi Itu adalah Mol Dibagi volume 0,02 Tapi hati-hati Volumenya itu Adalah volume Campuran Karena di dalam KOK Tidak ada volumenya Yaudah Volumenya pakai 200 Nah Oh iya Ini 200 Mililiter ya Saya akan Jadikan liter Karena atasnya itu 0,02 mol Maka ini adalah 0,2 liter Oke 2 x 10 Pangkat Min 2 Dibagi 2 x 10 Pangkat Min 1 Maka konsentrasinya 10 Pangkat Min 1 Mudeng ya KCN terion Jadi apa mbak K plus Dan CN Min Inilah yang disebut Dengan M Min nya Nah ini M Min Nah ternyata M Min Itu koefisinya 1 ya Maka 1 Per 1 Dikali Konsentrasi KCN Berarti M Min nya Sama dengan M Garam nya 1 x 10 Pangkat Min 1 Ini hilang Maka sini Sisa Min 9 Ini hilang 14 Dikurangi 9 Berapa deh Min 5 Maka 10 Pangkat Min 5 Di akar 10 Pangkat Min 2,5 Hati-hati Ini OH Maka kita akan Mencari POH Dulu POH nya Adalah 2,5 Maka PH nya 14 Dikurangi 2,5 Hasilnya 11,5 Jawabannya Adalah E Ya Nomor 7 Suatu percobaan Sebanyak 20 mili CH3 COOH Ya Ini adalah 200 mili Konsentrasinya 0,1 M Dititrasi Dengan NaOH 20 mili 0,1 M Apabila KA nya CH3 COOH Adalah 10,5 Pernyataan Yang benar Oke Apakah PH Sebelum Dititrasi Adalah 3 Berarti Kita mencari PH Asam Asetat Sebelum Ditambah Dengan NaOH Ini untuk Poin ke Satu Saya Dibawa Ini Rumusnya H Plus Asam Asetat Asam Lemah Rumusnya Akar KA Di Talikan M KA Di Soal Sudah Ada 10 Pangkat Min 5 Konsentrasinya Asam Asetat 10 Pangkat Min 1 Maka 10 Pangkat Min 6 Kita Akar Menjadi 10 Pangkat Min 3 TH Adalah 3 Ya Berarti Poin 1 Adalah Pernyataan Yang Benar Next Kita Masuk Ke Nomor 2 Poin Kedua Apakah Hasil Reaksi Mengalami Hidrolisis Total Kita Lihat Ini Asam Lemah NaOH Basah Kuat Maka Namanya Hidrolisis Parsial Parsial Bersifat Apa Bersifat Basah Ya Kalau Untuk Yang Terhidrolisis Total Artinya Gabungan Basah Lemah Asam Lemah Maka Poin 2 Salah Ya Salah 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 Yowis Sebenarnya Kalian Langsung Jawab B Oke Kita Lanjut Ke 3 Apakah Benar Poin Ketiga Ion Na Plus Dalam Campuran Adalah 0,05 M Saya Akan Uraikan Menjadi CH3 COO Na Plus H2O Saya Akan Buatkan Mula Reaksi Sisa Nah Kita Cek Ini Berarti M Dikalikan V 20 M M Nah Ini Adalah 2 M M Oh Ini Saya Yang Salah Maaf Ini Di Soal 20 20 20 Di 20 Di 0,1 Itu 2 Nah Ini Berarti Masing-masing Adalah 2 Minimol Oke Habis D Maka Bersisa 2 Minimol CH3 COO Na Makanya Senyawa Garam Bersifat Basah OH Min Sama Dengan Akar KW Min 14 Dibagi Dengan KA Itu Adalah 10 Pangkat Min 5 Dikali Dengan Min Saya Mencari M Garam Rumusnya Adalah Mol Dibagi Dengan Volume Total Hati-hati 20 Tambah 20 Itu Adalah 40 Ini Hilang 1 Dibagi 20 Sini Aja Bawah Maka 0,05 M Nanti Kita Masukkan Ke Sini M Min Karena CH3 COO 1 M Min Sama Dengan M Garam 0,05 5 Kali 10 Pangkat Min 2 Oh Maaf Maaf Yang ditanya Konsentrasi Ion Na Plus Saya langsung Cari Kita Tidak perlu Mencari pH Kita Tidak perlu Mencari pH Kita Poin Ke 3 CH3 COO Na Per Ion Menjadi CH3 COO Min Dan Na Plus Oke Senyawa Garamnya 0,05 M Yang ditanya Adalah Ion Na Plus Kita Lihatkan Koefisinya Sama-sama 1 Ini 1 Ini 1 Maka Nanti Konsentrasi Na Plus 0,05 0,05 Karena Koefisinya Sama 1 3 Betul Sekarang Kita Cek Poin Ke 5 Poin 4 Salah Apakah pH Setelah Titrasi 7 Salah Karena Ini Garam Bersifat Basah Maka pH Lebih Besar 7 Nomor 5 Dibutuhkan CH3 CO Na Sebanyak 0,82 Gram Untuk Membuat pH 9 Oke Kita Akan Mengerjakan Poin 5 CH3 CO Na Itu Garam Bersifat Basah Ternyata pH 9 Maka Nanti POH 14 9 5 Maka Nanti OH 10 5 Saya Masukkan Kerumus Garam Maka KW Per KA Dikali Dengan M OH 10 5 KW 10 14 10 5 KA M Min Nanti Ketemu Akarnya Hilang Sebelah Kiri Jadi Kuadrat 10 10 10 10 10 15 10 10 14 15 Ketemulah Nanti Nilai M Min 10 Pangkat Min 1 M Oke Kita Sudah Tahu Konsentrasinya Nanti Rumusnya Adalah Gram Per MR Dikali 1000 Dibagi Volume Dalam Bentuk Milli Konsentrasinya 10 Pangkat Min 1 Gram Nggak Tahu MR Nya Itu Adalah 82 CH3 COON A Dikalikan 1000 Volumenya Ini 100 Oke Akan Saya Hilangkan Maka Ini Sisa 10 Maka Nanti Gram Oh Ini Nggak Nyukup Maka Nanti Gram Sama Dengan 82 Dikalikan 0,1 8,2 Dibagi Dengan 10 0,82 Ya Betul Ya Dibutuhkan 0,82 Gram Untuk Membentuk Garam Yang TH 9 Begitu Semoga Bermanfaat Kita Masuk Ke Soal Nomor 8 Larutan Yang Dapat Mengubah Warna Lakmus Merah Menjadi Biru Maka Ini Garam Bersifat Basah Karena Basah Maka Gabungan Basah Kuat Dan Asam Lemah Kalian Pasti Bisa Ya Perjakan Untuk PR Kita Masuk Ke Soal Nomor 9 Diketahui Ada Natrium Format H CO 6,8 Gram Dalam 250 Mili Jika Kedalam Larutan Terbentuk Ditambah Air Hingga Volumenya Menjadi 500 Berarti Diancirkan Sampai 500 200 mili pH Larutan Menjadi Berapa Berapakah pH Setelah Diencirkan Oke Karena ini adalah sebuah pengenciran Maka nanti rumusnya apa Rumusnya M1 P1 Sama dengan M2 Kalikan P2 Ya Nah Mintanya P1 nya kan 250 P akhirnya Itu adalah 500 100 Untuk mencari pH Akhir Maka kita Mencari M2 Dulu Nah Dari mana M1 nya Kita hitung Ini sebagai Untuk mencari Konsentrasi Awal Rumusnya M itu Adalah Gram Dibagi Dengan MR Dikalikan 1000 Dibagi Volume Dalam Bentuk Mili 6,8 MR nya Itu adalah 68 MR nya Silahkan Kalian Hitung MR nya HC O N A Saya Kalikan 1000 Volumenya Adalah 250 Masih Menggunakan P awal Ini berarti 4 0,1 Dikali Dengan 4 Inilah Konsentrasi Awalnya 0,4 Ya Oke 500 Dibagi 250 Itu 2 Maka Nanti M2 nya Adalah 0,2 Inilah Konsentrasi HC O N A Setelah Encer Saya Masukkan H COO N A Itu 0,2 M Terion Jadi Apa Terion Menjadi HC O Min Dan N A Plus Ini Garam Yang Bersifat Apa Bersifat Asam Lemah Ditambah Basah Kuat Maka Garam Yang Bersifat Basah Itu ya Maka Nanti Rumusnya Apa OH Min Sama Dengan Akar KW Dibagi KA Dikalikan M Min M Min Disini Artinya HC O Min Gitu D Ya KW Itu adalah 10 Pangkat Min 14 KA Di soal Ada 2 10 Pangkat Min 4 5 Ini KA Terus Saya Kali Dengan HC O Min Ini Konsentrasinya Berapa Ini karena Koefisinya 1 Sama 1 Ya 1 Per 1 Kali 0,2 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Saya Masukkan Ya Terus Gimana Hilang Hilang Min 14 Min 4 Sini Min 10 Maka Akar 10 Pangkat Min 11 Jadinya 10 Pangkat Min 5 5 Ya Ini OH Min Berarti POH Berapa 5 5 5 Berarti Nanti PH 14 Dikurangi 5 5 Begitu Ya Dek Semangat Jawabannya 8 5 D Next Nomor 10 Apabila Nilai KA Itu adalah 6 Kali 10 Pangkat Min 10 Sedangkan Nilainya KB Itu adalah 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Maka NH4CN Ini Bersifat Apa Kita Lihat NH4 Plus Itu adalah Basa Lemah CN Min Itu adalah Asam Lemah Maka Dia adalah Garam Yang Terhidrolisis Total Kalau Garam Yang Terhidrolisis Total Itu Tergantung KA Sama KB Jika KA Lebih Besar Dari KB Maka Garam Tersebut Sifatnya Asam Tapi Apabila KB Lebih Besar Dari KA Maka Nanti Garam Tersebut Sifatnya Basah Ya Bisa Dilihat Dari Pangkatnya Langsung Maka Nanti Diperoleh Ini Min 5 Lebih Gede Artinya KB Lebih Besar Dari KA Maka Maka Sifatnya Sifatnya Langsung Ketemu Sifatnya Basah Karena KB Lebih Besar Dari KA Begitu Ya Basah Rasa Lemah Ya Karena Gabungan Dari Lemah Dengan Lemah Oke Saya Bahas 10 Soal Terlebih Dahulu Dari 20 Soal Insyaallah 11 Sampai Dengan Nomor 20 Kita Bahas Sifat Selanjutnya Terima kasih Atas Perhatianya Assalamualaikum Sampai Sampai